Lokomotif UAP CESPIC & OHIO M1 Lokomotif UAP CNO M1 merupakan lokomotif uap kelas berat asal Virginia Barat, Amerika Serikat dan diproduksi oleh perusahaan lima Lokomotif Works pada tahun 1947 hingga 1948. Total sebanyak tiga unit lokomotif uap CNO M1 diproduksi dengan nomor seri 500 hingga 502. Digunakan perusahaan kereta api CESPIC & OHIO Railroad sebagai layanan kereta penumpang dengan sebutan Chelsea Strimmelader. Lokomotif uap CNO M1 termasuk dalam kelas 2-666 yang dikenal sebagai Allegheny yang merujuk penggunaan lokomotif ini beroperasi di wilayah utama perusahaan CESPIC & OHIO Railroad yang berada di pegunungan Allegheny Mountains. Keunikan dari lokomotif uap, CNO M1 tidak memiliki silinder atau piston mesin. Namun, lokomotif ini digerakkan menggunakan turbin uap sebagai mesin penggerak, walaupun masih mengadalkan batu bara sebagai bahan bakar utamanya. Lokomotif uap CNO M1 memiliki satu turbin uap atau turbin, Westinghouse. Turbin tersebut berfungsi untuk menggerakkan 4 generator berarus DC yang dipasang secara berpasangan. Masing-masing dari generator ini dapat menghasilkan daya 1000 kW atau 1300 tenaga kuda. Jika keempat generator tersebut digabungkan, lokomotif uap CNO M1 menghasilkan 6000 tenaga kuda dan tekanan uap 310 PSI. Turbin uap pada lokomotif uap CNO M1 memberikan keuntungan berkurangnya, jumlah bagian yang kurang berarti, serta perawatan yang dilakukan jauh lebih sedikit daripada lokomotif uap konvensional yang masih menggunakan mesin piston sebagai mesin penggeraknya. Diperkirakan bahwa lokomotif uap ini dapat melakukan perjalanan bolak-balik antara Washington dan Cincinnati tanpa servis. Dimensi lokomotif uap CNO M1 memiliki panjang sekitar 46,96 meter dan berat keseluruhan sekitar 617 ton. Dimensi tersebut menjadikan lokomotif ini merupakan satu-satunya lokomotif uap terpanjang di dunia. Namun, walaupun lokomotif uap CNO M1 memiliki bodi panjang dan bobot yang sangat berat, bermodalkan mesin 6000 tenaga kuda dan ketel uap bertekanan 310 PSI, lokomotif ini dapat berjalan hingga kecepatan 121 km per jam. Untuk mencapai kecepatan tersebut, lokomotif uap CNO M1 dibekali 11 pengaturan throttle lokomotif mulai dari pengaturan ke-1 atau idling hingga pengaturan ke-11 untuk kecepatan penuh. Lokomotif uap CNO M1 merupakan proyek ambisius para insinyur CNO Railroad yang enggan meninggalkan penggunaan batu bara sebagai sumber bahan bakar mesin. Sehingga dibuatlah lokomotif uap dengan teknologi turbin uap sebagai alternatif penggunaan mesin diesel. Ya pada saat itu, era dieselisasi lokomotif terjadi secara besar-besaran di Amerika Serikat. Penelitian dan pengembangan ketiga lokomotif uap CNO M1 menelan biaya sekitar 1,6 juta dolar konversi mata uang pada saat itu. Dikarenakan tingginya biaya yang dikeluarkan, perusahaan Chesspeak & Ohio Railroad memutuskan untuk membatalkan pembuatan dan penelitian lokomotif uap CNO M1 pada tahun 1948. Di samping tingginya biaya penelitian dan pembuatan, lokomotif uap CNO M1 juga terbukti mahal untuk biaya pengoperasiannya dan secara mekanis juga tidak dapat diandalkan. Nah, lokomotif uap CNO M1 juga menghabiskan karirnya secara singkat untuk beroperasi antara Clifton Forge dan Carlotsville di Virginia. Hingga pada akhirnya lokomotif uap CNO M1 dibongkar pada tahun 1950-an. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!